Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Imam Yazid di kesempatan pagi ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi motor yang mati bro mogok bro ini tidak ada keletrikannya mas bro ini klakson tewas setting udah semuanya tewas ini sudah bisa dicek barusan tapi cuma dicek bagian akhirnya aja bro disini akhirnya mana bus kosong mas bro ini kosong nah ini gak ada arusnya sama sekali mas bro ini saya coba starter mas bro Kickstarter ya nah disitu ndak ada apa bro ndak ada tanda-tanda kehidupan disini testbandnya masih mati nah biasanya kalau kayak gini dua kemungkinannya bro antara 10 atau regulatornya bro atau kiprok itu analisa awalnya tapi bro nah lebih pastinya nih dibuka dulu karena untuk motor Skywave punya Suzuki itu kiproknya ada di bawah sini nah luki buka kadai ya bro Hai layak nyaman bro ini punnya tekaan dengan pengisian ya mas bro untuk pengisian motor Suzuki itu putih leres merah bro ini harus input dari alternator atau spon ini coba kita cek harus inputnya ada enggak berfungsi disini untuk input regulator bagian pengisian itu bisa dikategorikan normal ya di sini coba kita cek juga untuk penerangannya untuk input penerangan sama pengisian ini ada harusnya bro bisa dikatakan atau dikategorikan untuk alternatornya itu dalam keadaan normal lah nah disini coba kita cek bagian regulatornya bro dan kabel putih sudah ada bro arusnya sekarang coba kita cek kabel merahnya bro ini output ke aki nah disini bro kabel merah ini ndak ada bro ini kabel merah menuju ke aki ini outputnya kiprok untuk mengisi aki nah ini bisa dipastikan kalau ini kiproknya mati bro atau set teh menggandeng dinaruh adut nah ini kiproknya harus diganti bro ini positif lah untuk di bagian kiproknya tapi untuk kalau mas bro ingin mengecek ini alternator atau spon dalam keadaan baik atau enggaknya itu baiknya menggunakan apometer bro nah untuk pengecekan 10 menggunakan apometer mungkin di next video bro soalnya apometer saya lagi error nggak mungkin lah buat konten kalau keadaan error ini saya carikan pengecekan barangnya dulu bro nanti disambung lagi mas bro soalnya disini barangnya kosong sip oke bro ini sudah saya belikan pun kiproknya ini mereknya ini bro saya bisa baca nih coba kita langsunglah sikat aja tepuknya curhat nih menggunung-merknya bu gunung raung oke mas bro ini kiproknya maaf bro tadi kepotong bukan apa bro tadi ada tamu penting terus setelah itu temunin kade tamunya jadi ini ke selanjutnya nah ini tadi nggak itu karena ini bro lampu ideal disini yang rednya ini putus untuk setelah pengecekan itu bro nah ini jadi pasal tamu kita juga juga kita pulang kita lanjutkan jangan aku pakai ini d Employee you guys Apple uh był saya ya Hai ini coba kita laksan lagi yang lama biar lebih yakin tetep di kabel yang warna merah bro yang diceng di kabel yang di luka di kabel yang di luka jadi di belakang dari kabelnya kita bro mati bro karena si pronya sudah sudah mati 100% nah ini kita langsung dengan merek Gunung Raui tunjukkan sip motornya nyala bro ini aki sudah dilepas mas bro ini motornya tanpa aki bro nah ini sudah dimatikan untuk mas bro mas bro kalau mengenakan pengecekan ini jangan lupa ini kabel masanya masa kiproknya ini dicek mas bro soalnya saya sering dapat kasus itu kiprok baru dapat satu bulan dua bulan mati lagi itu karena karena kabel masanya yang kurang konek tidak terkoneksi dengan baik itu yang menyebabkan kiproknya cepat mati mas bro saran dari saya setiap kali melakukan pengganti yang kiprok itu dicek juga masa kiprok itu sendiri itu terkoneksi baik apa enggak karena itu yang mempengaruhi usia dari kiprok itu sendiri mas bro nah misnah untuk hari ini cukup lah sekian biar enggak terlalu panjang cara pengecekannya ya begitulah kita cek satu persatu dari kiprok dan dari sepulnya oke lah bro mungkin itulah semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya bro tak ada ya gratis kan bro ya lah bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ayo